Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy A10s yang kasusnya adalah terkunci akun Googlenya kita akan coba untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy A10s ini dengan metode yang tidak biasa kita lakukan karena kebetulan untuk Samsung Galaxy A10s ini tidak bisa masuk ke test mode biasanya kita menggunakan metode test mode untuk membaipas akun Google pada Samsung Galaxy A10s karena handphone ini tidak masuk ke test mode maka kita akan menggunakan metode lainnya metode apakah yang akan kita gunakan? simak terus video ini sampai dengan selesai silakan sebelumnya siapkan dulu komputer dan kabel data langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah kita siapkan untuk file bypass akun Google pada Samsung Galaxy A10s langsung saja bisa kita ekstrak filenya klik kanan kemudian ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua tanpa spasi Magelang Flasher seperti ini kemudian kita klik OK saja kita tunggu sampai filenya terekstrak selanjutnya akan muncul beberapa folder dari masing-masing folder ini nanti kita akan gunakan satu persatu yang pertama kita install terlebih dahulu adalah driver kebetulan untuk Samsung Galaxy A10s ini menggunakan chipset Mediatek jadi kita install driver Mediatek agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan apabila muncul tampilan Windows Security bisa kita pilih menu install this driver software anyway kemudian kalau sudah selesai kita klik finish saja selanjutnya kita bisa kembali disini kita akan gunakan spflashtool untuk bypass akun Google nya kita jalankan spflashtool nya dengan cara kita double klik file flashtool.exe di dalam folder spflashtool sampai muncul tampilan programnya spflashtool seperti ini pada spflashtool ini ada 3 kolom yang akan kita isi 2 kolom saja yaitu kolom download agent dan kolom scatter loading file yang pertama kolom download agent kita isi dengan file caranya kita pilih menu cus di sebelah kanan kemudian kita pilih file dengan nama mtk all in one da bin langsung saja kita masuk ke folder spflashtool nya dulu disitu ada file dengan nama mtk all in one da bin kita pilih file ini kemudian kita pilih open sampai file mtk all in one da bin ter input pada kolom download agent nya selanjutnya kita isi kolom scatter loading file jadi kolom scatter loading file ini kita isi dengan file scatter file scatter tersebut bisa kita dapatkan dari folder a10s frp file ini di dalamnya ada file dengan nama mt6765 android scatter txt jadi file ini yang akan kita inputkan pada kolom scatter loading file caranya klik menu cus saja kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak filenya kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan kemudian kita masuk lagi ke folder a10s frp file kemudian kita pilih file dengan nama mt6765 android scatter txt kemudian kita pilih open sampai file scatter tersebut ter input ke dalam kolom scatter loading file dan di bawahnya muncul bagian partisi seperti ini kemudian masuk ke menu format kita pilih manual format flash lalu di bawahnya ada dua kolom begin address dan format length kita hapus isi pada masing-masing kolom tersebut jadi ada kode-kode kita hapus saja kodenya kita ganti dengan kode atau format address yang sudah kita siapkan pada file format address txt kita buka filenya disini sudah aku siapkan dua kode untuk begin address dan format length tinggal kita copy paste saja kode pada begin address kita copy dan kita paste pada kolom begin address kode untuk format length kita copy dan kita paste pada kolom format length jika sudah tersetting seperti ini berarti sudah selesai untuk settingan SP Flash Tool nya langkah selanjutnya kita akan coba untuk mem-bypass out pada Samsung Galaxy A10s nya dengan membuka folder mtksecbypass kemudian kita jalankan file dengan nama mtksecbypass.exe kita double klik saja kita gunakan tool ini untuk mem-bypass out pada Samsung Galaxy A10s tersebut sebelum kita hubungkan handphone ke komputer bisa kita matikan terlebih dahulu handphone nya dengan cara kita tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati kemudian pada tool mtksecboot disable nya kita pilih menu yang crash PL jadi crash preloader ya tidak kita disable out nya tapi kita crash preloader nya kemudian setelah muncul keterangan waiting for preloader kita hubungkan handphone ke komputer tanpa menekan tombol apapun kita tunggu sampai handphone terbaca oleh mtksecbypass.exe board disable nya kita tunggu sebentar ternyata tidak ada respon apapun dari tool nya kita coba lepaskan lagi kita coba hubungkan ulang handphone ke komputer tanpa menekan tombol apapun dan ini dia kita tunggu sebentar posisi handphone sekarang sudah sukses crash preloader nya kita bisa letakkan handphone nya perhatikan ada keterangan seperti ini jadi kita bisa menggunakan spflash tool nya sekarang oke bisa kita geser dulu untuk mtksecboot disable nya kemudian pada spflash tool tinggal kita pilih saja atau kita klik saja tombol start nya dan kita tunggu sampai proses format nya selesai dengan keterangan format oke seperti ini cukup cepat saja tidak membutuhkan proses yang lama akun google sudah berhasil kita bypass kita akan cek sekarang kita kembali ke tampilan handphone nya untuk menyalakan handphone ini lepaskan dulu kabel data kemudian kita tekan saja tombol power sampai muncul logo samsung di layarnya kemudian sekarang tinggal kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading ini mungkin sekitar 1 menit dan aku percepat saja durasinya agar tidak terlalu lama memakan waktu sekarang sudah masuk ke halaman selama datang kita bisa setup handphone ini sampai ke tampilan menu di halaman hubung ke jaringan wifi bisa kita lewati saja kita bisa setup offline handphone ini tanpa harus menghubungkan handphone ke jaringan internet terlebih dahulu salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai dan sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda yang muncul adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja kita pilih menu lewati di pojok kiri bawah kemudian lewati lagi untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati pada saat proses setup handphone samsung ini langsung saja kita lanjutkan setup nya disini bisa kita lewati juga kemudian kita lanjutkan lagi tinjau aplikasi tambahan klik ok saja sedikit sentuhan akhir kita tunggu sebentar dapatkan aplikasi yang disarankan kita tunggu loading nya lumayan lama kita percepat durasi loading nya kemudian berikutnya kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai samsung akun kita lewati juga kemudian sudah selesai tinggal kita tunggu sampai loading masuk ke tampilan menu akun google dengan sangat mudah sudah kita bypass tanpa harus menggunakan senam jari yang ribet kita menggunakan komputer kemudian SP Flash Tool kemudian kita gunakan file format dan kita eksekusi dengan SP Flash Tool kita cek dulu di tentang ponsel ini ada Samsung Galaxy A10s SM A107F dengan versi Android 10 kemudian tingkat patch keamanan di 1 April 2021 jadi walaupun tingkat patch keamanan nya belum pada versi yang paling baru untuk saat ini yang terinstall di handphone ini namun metode ini bisa digunakan untuk versi keamanan yang paling baru silahkan teman-teman buktikan saja karena untuk eksekusinya kita tidak menggunakan senam jari kita tidak menginstall aplikasi kita tidak perlu masuk ke web tertentu kemudian melakukan disable apapun jadi langsung saja kita eksekusi menggunakan komputer dan format address via SP Flash Tool oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati